Ketika Yesus kembali Orang banyak menyambut dia Sebab mereka semua menanti-nantikan dia Maka datanglah seorang yang bernama Yairus Ia adalah kepala rumah ibadat Sambil tersungkur di depan kaki Yesus Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya Karena anaknya perempuan yang satu-satunya Yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendaraan Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun Ia maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubai-jubahnya Dan sekitika itu juga berhentilah pendarahannya Lalu kata Yesus Siapa yang menjamah Dan karena tidak ada yang mengakui Berkatilah Petrus Buruh orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau Tetapi Yesus berkata Ada seorang yang menjamah aku Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan Ia datang dengan gemetar Tersungkur di depannya Dan menceritakan kepada orang banyak apa Sebabnya ia menjamah dia Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan kau Pergilah dengan selamat Ketika Yesus masih berbicara Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Tetapi Yesus mendengarnya Dan berkata kepada Yairus Jangan takut percaya saja Dan anakmu akan selamat Setibanya di rumah Yairus Yesus tidak memperbolehkan Seorang pun ikut masuk dengan dia Kecuali Petrus, Yohanes, Jakobus Dan ayah, anak itu serta ibunya Semua orang menangis dan meratapi anak itu Akan tetapi Yesus berkata Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur Mereka menertawakan dia Karena mereka tahu bahwa anak itu telamat Lalu Yesus memegang tangan anak itu Dan berseru katanya Hai anak, bangunlah Maka kembalilah roh anak itu Dan seketika itu juga ia bangkit Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan Hentak juplah orang tua anak itu Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan Kepada siapapun juga Apa yang terjadi itu Demikian firman Tuhan Mari kita masuk di dalam doa Setiap orang berdoa untuk diri masing-masing Sudah mendoakan orang di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang Sudah itu dan juga mendoakan Saya Mari kita berdoa buka suara Bapak di dalam surga pada saat ini Kami sekali lagi memohon berkat anugrah Cinta kasih Tuhan yang kau boleh nyatakan Menyatakan firmanmu di dalam hati kami Tuhan sendiri menerjemahkan Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Kebutuhan jemaatmu Sebagai komunitas yang percaya kepada Tuhan Dan kau yang sekali lagi memakai hambamu Kini Tuhan memberikan kurapan dan kuasa Tuhan Menyembunyikan di balik kemuliaanmu Dan menjadi saluran yang dibersihkan oleh Tuhan Untuk bisa menyampaikan firman Tuhan Kepada umat, kepada jemaat yang Tuhan cintai Terima kasih Tuhan kami mengundang kau Hadir di tengah-tengah kami Dan bekerja dengan leluasa Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin Sudah perikub ini di dalam posisi Di dalam setting in book dari Inji Lukas Sudah mendapati perikub ini adalah Peristiwa yang terakhir Yang dicatat sebelum Yesus mengutus ke dua belas muridnya Jadi seperti kita sudah pernah bicarakan disitu Sebelum Yesus mengutus ke dua belas muridnya Dia sendiri menyatakan kuasanya Yang dialami secara langsung oleh murid-murid itu Jadi sebelum murid-murid melayani diutus oleh Tuhan Diberikan kuasa dan otoritas Murid-murid itu sendiri harus mengalami Kuasa pelayanan dari Yesus Kristus Nah ini satu struktur yang penting Bukan cuma struktur di dalam Lukas Tapi struktur yang seharusnya terjadi juga di dalam gereja Struktur yang seharusnya terjadi di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya Ada saat dimana Tuhan mengutus kita Ada saat dimana Tuhan akan memberikan kepada kita Kuasa, otoritas Tapi ada saat dimana kita harus dengan sabar Menanti bagaimana Tuhan terlebih dahulu melayani kita Jadi murid-murid ini lebih daripada sekedar menonton Istilah menonton jelas merupakan satu istilah yang salah Mereka sudah bukan-bukan sedang menonton Menonton as in dari kejauhan In distance itu tidak terlibat Tapi mereka dilibatkan secara langsung Bagaimana Yesus melayani Mendemonstrasikan kuasa Sebelum mereka nanti akan diutus Untuk melayani di dalam kuasa yang akan diberikan oleh Yesus kepada mereka Sekali lagi, bagian ini adalah bagian yang menutup Semua demonstrasi penyataan kuasa Yesus kepada murid-murid itu Sebelum kemudian mereka akan diutus oleh Yesus sendiri Di dalam pasal yang ke-9 Kalau sudah melihat di dalam ayat 40 Di situ dikatakan Yesus kembali Kembali dari mana? Kembali dari danau Galilea Kembali ke daerah yang sebelumnya Tadinya dia berada di bagian timur Daripada danau itu Sekarang dia berada lagi di bagian barat Daripada danau Galilea Maksudnya saya, mengapa keterangan geografis penting? Ini mau menyatakan bahwa Yesus sekarang kembali Di bagian di daerah Di mana di situ orang-orang yang tinggal di dalamnya Itu sangat menjaga Sangat memelihara Torah Sangat memelihara hukum Taurat Ini adalah pelayanan kepada orang-orang Israel Yang observing the Jewish law Yang mereka yang memelihara Yang menjaga hukum Taurat Di dalam konteks seperti itu Dan tentu saja Yesus selalu konteks sensible Yesus selalu konteks sensitif Yesus selalu peka dengan konteks Dan audiens yang dia layani Tapi di dalam cerita ini Ini yang secara menarik adalah Justru karena kehadirannya di dalam Daerah yang sangat dikuasai oleh Jewish law Di situ kita mendapati bagaimana Yesus Menyatakan kuasanya itu Tidak ada barrier apapun yang sanggup menghalangi Sekali lagi saya Yesus mematahkan atau merobohkan batasan-batasan Limitasi-limitasi yang ada Yang seringkali dibangun oleh manusia Atau dibangun di dalam resepsi manusia yang salah Terhadap pengajaran tertentu Terhadap teologi Terhadap firman Tuhan Bahkan tapi resepsi yang salah Kuasa Yesus melampaui itu semua Waktu kita baca di dalam bagian ini Bahwa ini adalah daerah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Orang-orang yang memelihara Taurat Sudah jelas sekali dalam Bukan cuma 40 Tapi ayat 41 dikatakan di situ Datang seorang bernama Yairus Yang mana dia adalah kepala rumah ibadat Kepala rumah ibadat Jadi ini memang daerah ada rumah ibadat Lalu disana ada orang yang namanya Yairus Yang adalah kepala rumah ibadat Yairus disini digambarkan sebagai tokoh yang positif Bukan digambarkan sebagai tokoh yang self-righteous Begitu misalnya yang sering membenarkan dirinya sendiri Bahkan waktu dia mendatangi Yesus Dia datang sambil tersungkur di depan kaki Yesus Dia memohon kepada Seorang kepala rumah ibadat Tapi tersungkur di depan kaki Yesus Dia memohon Dia menghargai Yesus Dia tersungkur di depan Itu berarti satu tindakan Tindakan menyembah Proskunese Itu tersungkur Menyembah Menyembah Yesus Menyembah Yesus Dan memang Yesus adalah Tuhan Dia tidak menolak penyembahan ini Meskipun dia seorang kepala rumah ibadat Tapi dia digambarkan disini dengan rendah hati Dia tersungkur di depan kaki Yesus Dia memohon kepada Yesus Supaya datang ke rumahnya Meskipun disini digambarkan sebagai Kepala rumah ibadat yang Tidak digambarkan secara negatif Tapi digambarkan lebih cenderung kepada Gambaran positif Bukan berarti Orang-orang saleh seperti ini Jadi tidak ada masalah di dalam kehidupannya Karena kita membaca Anak perempuan yang satu-satunya Berumur kira-kira 12 tahun itu hampir mati Seorang kepala rumah ibadat Seorang yang saleh Seorang yang dipercaya Tanggung jawab yang besar Tapi Dia tidak luput daripada Sakit penyakit keluarganya Tidak luput daripada Kehidupan bencana seperti ini Sehingga sekali lagi ini Poin sederhana Kita tidak bisa menarik kesimpulan Bahwa orang yang mencintai Tuhan Orang yang saleh Orang yang taat kepada Tuhan Hidupnya pasti akan dihindarkan Daripada semua Sakit penyakit Daripada Malapetaka Dan seterusnya Memang betul Tuhan memelihara Dan di dalam cerita ini Kita melihat pemeliharaan Tuhan Tapi Ada saat dimana Tuhan Memang mengizinkan itu terjadi Dalam kehidupan kita Supaya kita belajar untuk tetap Beriman Dan percaya kepada Tuhan Anak perempuan ini satu-satunya Jadi Nittles Tuseh ini pasti anak yang sangat Disayang begitu ya Satu-satunya masihpun perempuan Berumur kira-kira 12 tahun Nah ini Simbol Seperti simbol kepada Israel ya 12 Angka 12 itu merupakan Satu motif kalau di dalam Alkitab Soalnya baik di dalam Perjadian lama Maupun perjadian baru Angka 12 ya Menunjuk kepada Israel Jadi Story ini Sebetulnya adalah Story daripada Israel Story daripada umat Allah Yang seharusnya juga menjadi Story Dari gereja Sama seperti cerita Daripada anak perempuan Yairus ini Yang kalau Tuhan Tidak menolong Itu Akan mati Demikian juga Israel Demikian juga Gereja Di dalam keadaan Yang hampir mati Kecuali Tuhan yang Menolong Angka 12 ini Dikukukan sekali lagi Dengan tokoh yang kedua Yaitu Perempuan yang 12 tahun Menderita pendarahan Tidak berhasil Disembuhkan oleh Siapapun Angka 12 Saudara mendapati Disitu Dua-duanya Referring to Israel Baik anak perempuan Yang satu-satunya Dari Yairus Ini menggambarkan Israel Tapi juga Perempuan Yang 12 tahun Menderita pendarahan Tidak ada yang Bisa menyembuhkan dia Ini pun juga Sebetulnya menunjuk Kepada Israel Menarik Kalau kita melihat Di dalam penafsiran Simbolis seperti ini Ini bukan simbolis Alegoris yang Tidak ada dasarnya Tapi Kita menyelidiki Dari kritik motif Yang sangat bisa Dipertanggungjawabkan Bukan cuma di dalam Kitab Lukas saja Tapi bahkan keseluruhan Firman Tuhan Sekali lagi Waktu Lukas menulis ini Mencatat cerita Kita percaya Kejadian ini Betul-betul historis terjadi Tapi itu sebenarnya Menjadi satu pelajaran Menjadi satu story Yang seharusnya Diidupi oleh Jemaat mula-mula Lukas menulis lagi Kisah para rasul Dan juga yang seharusnya Menjadi cerita Kehidupan Jemaat Tuhan Yaitu Saudara dan saya Anak perempuan Cerita interrupsi Kita tahu Di dalam pencatatan Injil Memang Tidak harus selalu Kronologis Maksudnya penulis-penulis Injil itu Punya Punya kebebasan Untuk Memasukkan Cerita Insertion Karena mau Menekankan Atau menyampaikan Theological flow Tertentu Kita sudah sering bahas Bagian itu Jadi kalau sudah melihat Urutan daripada Markus, Lukas, Matius Meskipun tiga Itu disebut Injil Sinoptik Tapi sebenarnya Tidak sama Urutannya persis sama Dari depan sampai belakang Memang tidak Karena setiap Penginjil Setiap penulis Injil Itu masing-masing Dipenuhi roh kudus Dan mereka menulis Di dalam Kebebasan Yang dipimpin Sepenuhnya oleh roh kudus Mereka Menghadirkan flow Yang seperti Digendaki oleh Tuhan Di dalam profil Yang berbeda-beda Daripada Masing-masing Injil Tapi juga Tentu saja Ada kemungkinan Memang cerita Historisnya seperti itu Betul-betul Kronologis seperti itu Tetap ada kemungkinan Seperti itu Either way Betul-betul Kronologis Atau ini adalah Insertion literary Daripada Lukas Yang pasti Yang pasti Cerita Akhir Seperti yang dicatat Oleh Lukas Ini menjadi Lebih dalam lagi Dan lebih tinggi Intensitas saya Karena jadi tegang Di sini Di dalam keadaan Seperti ini Waktu seseorang Datang kepada Yesus Lalu minta pertolongan Dan begitu Urgent Ini Sudah hampir mati Begitu Dikatakan oleh Lukas Tapi terus Tiba-tiba Ada peristiwa lain-lain Masuk di dalam kehidupan Orang tersebut Dan betul Tertunda Kita baca Akhirnya mati juga Begitu ya Di dalam bagian terakhir Itu bukan bagian terakhir Bagian berikutnya Bagian 49 Di situ dikatakan Anakmu sudah mati Jadi Ini Kita membaca Dua ya Sekaligus ya Dua 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 orang Yang sedang dilaini oleh Yesus Satu masuk duluan Terus interrupted Orang yang kedua Lalu kemudian Yesus kembali lagi Kepada Orang yang pertama Tadi Menjadi satu cerita Yang menarik Dan bukan hanya Dua secara Urutan Tapi juga Di dalam Masing-masing Masing-masing Tokoh ini Baik Yairus Dan pergumulannya Maupun juga Perempuan yang sudah 12 tahun Menderita pendarahan Ini kita bisa Membaca Message yang berbeda Dan saling memperkaya Saling completing Saling menyempurnakan Satu dengan yang lain Kita bisa bayangkan Waktu di dalam kehidupan kita Ini ada Pergumulannya Betul-betul urgent Begitu ya Ini sudah Buru-buru sekali Harus sekarang Terus tiba-tiba Ada orang yang Cut queue Di depan Begitu ya Wah kita bisa Jengkel sekali Karena kita Saya enggak masalah Kasih orang duluan Kalau saya memang Lagi enggak banyak Urusan Begitu ya Lagi enggak banyak Pergumulan Tapi kalau saya Sedang urgent Sudah mau mati Terus habis itu Dikat Terus tiba-tiba Ada sesuatu yang lain Muncul dan Yesus Bisa-bisanya Melayani orang itu Begitu Dan itu Panjang sekali Ceritanya Sampai akhirnya betul Anaknya akhirnya Jadi mati Begitu Di dalam ayat ke 49 Kita bisa enggak rela Dengan pekerjaan Tuhan Yang seperti itu Tapi inilah justru Yang kita perlu belajar Daripada Injil Lukas Tuhan itu bukan Cuma melayani kita Tuhan itu bukan Cuma menyelesaikan Persoalan keluarga kita Tuhan juga berurusan Dengan keluarga-keluarga yang lain Dan kadang-kadang kita harus Menunggu di dalam waktu Tuhan Tuhan menyelesaikan Persoalan keluarga lain dulu Sebelum menyelesaikan Keluarga kita Wah ini susah Susah mengerti Pada dasar Saudara dan saya Kita ini kan Narsisistik Kita ini selalu pikir Persoalan kita yang paling penting Kita ini selalu pikir Persoalan kita yang paling berat Kita ini sombong Di dalam satu hal Sombong di dalam Kita pikir kita ini Juara orang susah Begitu ya Saya ini adalah Juara dunia orang susah Juara dunia orang menderita Tapi juaranya banyak Karena tanya Rumah sebelah Dia juga rasa Dia juara juga Enggak Kalau saya juara juga Saya itu juga paling susah Lebih susah daripada kamu Tapi kita sendiri rasa Saya lebih susah Setiap orang rasa dirinya Paling susah di seluruh dunia Jadi ada banyak juara Di dalam dunia Akhirnya yang betul-betul juara Siapa gak jelas Karena terlalu banyak orang Yang mengaku dirinya Jadi juara Gambaran seperti ini Wajar Waktu kita berada Di dalam Kesulitan Jadi Sudah perhatikan Kesombongan itu Bukan cuma di dalam Kekayaan Keberhasilan Orang bisa jadi sombong Merasa juara Di dalam Keberhasilan Di dalam kekayaan Orang sedih pun Juga bisa ada Kompetisi Perasaan menjadi juara Juara orang susah Juara orang sakit Dan seterusnya Juara orang malang Juara orang miskin Dan seterusnya Itu Kesombongan Di dalam bentuk yang lain Sebetulnya Tapi disini kita membaca Kemudian sekali lagi Di tengah-tengah gambaran ini Lalu ada perempuan Yang 12 tahun ini Menerita pendarahan Dia maju Mendekati Yesus Dari belakang Menjamah Jumbah-jumbahnya Dan sekitar itu juga Berhentilah pendarahannya Alkitab waktu catat Kejadian itu Cepat sekali Sudah bisa bayangkan Bandingkan dengan Bukan cuma Novel-novel modern Tapi juga novel-novel Pada zaman Dahulu Yang ditulis Di dalam Greco-Roman culture Sudah akan mendapati Waktu mereka tulis itu Wah berusaha Tulis Apa itu Plotnya Depending Sampai akhirnya Dia sembuh Setelah berapa halaman Ini Alkitab itu cepat sekali Serta bilang Dia maju Mendekati Dari belakang Menjamah Jumbah Sembuh Selesai Kayaknya gak ada Gak ada klimaks Cepat sekali Ngomongnya Gampang sekali Kenapa gak Depending sampai Tegang Akhirnya Sembuh juga Karena Klimaksnya Memang bukan disini Klimaksnya Itu bukan ada disini Bukan Kalau klimaksnya Ada disini Lukas itu Punya cukup Literary skill Untuk membuat Ceritanya Mau sampai klimaks Seperti itu Bisa saja Depending Tapi waktu dia Mencatat 43 44 Seperti cepat Sekali Lalu Setelah itu Dia maju Mendekati Yesus Di belakang Menjamah Jumbah Lalu berhenti Penderahannya Selesai Belum Selesai Ini baru Permulaan Sekali lagi Kita mengatakan Ini dilakukan Di daerah Dimana orang-orang Observing The Jewish law Kita ada Bicara tentang Rumah ibadah Tapi disini Kita bicara tentang Perempuan yang Menderita pendarahan Dan Dia Gak bisa stop Pendarahannya Berarti apa Berarti Ini orang Najis Selama 12 tahun Gak bisa sentuhan Sama siapa pun Mengapa Karena waktu kita Membaca Di dalam Perjadian lama Kita membaca Orang yang Sedang Apa itu Datang bulan Itu gak boleh Bersentuhan Dengan Orang lain Dia menjadikan Orang yang Bersentuhan Jadi najis Nah sekarang Sudah bayangkan Ini 12 tahun Pendarahan Gak bisa berhenti Berarti dia najis Gak ada berhenti Gak ada upacara Pentahiran Sama sekali Gak ada Dan juga gak mungkin Karena dia pendarahan Gak berhenti Dan itu selama 12 tahun Kenajisan Selama 12 tahun Gak bisa berhlasi Dengan siapapun Sebetulnya Boleh dikatakan Mirip seperti orang kusta As good as dead Ini orang As good as dead Sama seperti Orang mati Kita Terus menerus Menekankan Di dalam gambaran Alkitab Kematian Itu terutama Bukan kematian Biologis Tapi Keterputusan Dan rusaknya Relasi Ketidakhadiran Relasi Itu kematian Karena itu Orang sakit Orang sakit Sudah dekat Dengan kematian Karena orang sakit Banyak sekali Ketergangguan relasi Di dalam kehidupan Orang kalau sakit Masuk sampai ke ICU Terisolasi Isolasi Susah Susah sekali Berrelasi Dengan orang Lain Sudah dekat Dengan kematian Bukan karena Jantungnya stop Atau karena Nafasnya berhenti Atau karena Brain dead Dan sebagainya Tapi terutama Karena persoalan Relasi Dan perempuan ini Selama 12 tahun Terus menerus Najis Di dalam keadaannya Seperti itu Dan dia gak bisa Berrelasi dengan Siapapun Tapi disini Kalau saudara perhatikan Dia memberanikan diri Untuk maju Mendekati Yesus Berrelasi Dan menjamah Yesus Ini Iman apa Kalau kita lihat Daripada Strict observance Of Jewish law Ini ngawur sekali Perempuan ini Berarti ini Perempuan evil Ini perempuan jahat Dia sengaja Pegang Yesus Supaya Yesus Jadi gak Jadi gak tahir Jadi ketularan Kenajisannya dia Begitu Ini perempuan Gak benar Lalu Tapi kok bukan Begitu ya Cerita Waktu kita baca Di dalam cerita ini Perempuan ini Gak digambarkan Sebagai perempuan Yang kurang ajar Tapi Yesus Memuji dia Berarti ada sesuatu Yang kita bisa belajar Daripada perempuan ini Kita gak harus terganggu Dengan mengatakan Kok Lukas ini Disini Menulis seperti Kurang Calvinis Dan kurang reform Lukas gak perlu Calvinis Calvin yang perlu Lukanien Karena Lukas itu Lebih ada dulu Daripada Calvin Dan Lukas itu Tulis firman Tuhan Calvin tidak Maksud saya begini Kita yang seringkali Terus-terus One-sidedly Menekankan Pokona inisiasi Selalu harus dari Tuhan Begitu ya Anugerah Tuhan Mendahului segala sesuatu Gak mungkin kita bisa Ada baca cerita Yang dimana manusia itu Berinisiasi terlebih dahulu Harus Tuhan yang selalu Berinisiasi Ketika di dalam Alkitab Kita membaca Tanda kutip Tanda kutip Bisa ada inisiasi muncul Daripada manusia itu dulu Di dalam bagian ini Kalau pembacaannya sederhana Kita melihat Bukan Yesus yang Berbicara kepada dia dulu Bukan Yesus yang menyentuh dia dulu Tapi dia yang terlebih dahulu Menyentuh Yesus Kita gak harus terganggu Bagian seperti ini Dengan Komitmen kita Dengan teologi reform Yang kita belajar Dalam kalvinism Kalvinism Dan sebagainya Seolah ini ayat kok jadi Kurang mendukung Seperti teologi Yang kita percaya Bukan Karena Sudah mesti berpikir Perempuan ini Bisa punya iman Keberanian Menyentuh Yesus Ini dari mana Ini bukan Out of nothingness Tiba-tiba Randomly Tiba-tiba Terus kena Yesus Bukan Ini bukan Tanpa pengertian Kenapa Dia menjama Jubah Yesus Dan bukan Jubah Petrus Atau Jubah Yohanes Atau Jubah Yairus Dan sebagainya Tapi Jubah Yesus Kenapa Yesus Dan kenapa Dia berani Menjama Meskipun Kita percaya Agaknya Dia gak mungkin Gak tahu Itu Sulit Orang hidup di Israel Gak tahu Hukum bahwa Orang di dalam keadaan Seperti itu Sebenarnya gak boleh Menyentuh siapapun Gak mungkin Pasti tahu Orang Israel Sangat terdidik Di dalam hal-hal Seperti itu Kita bisa sangat Gak terdidik Sama Kekristian Bisa sangat Gak terdidik Sama Persoalan Kewarga Negara kita Dan sebagainya Itu mungkin Tapi di Israel Itu gak mungkin Semua orang Pasti tahu Persoalan itu Dan ini berarti Dia Dengan Nekat Menjama Yesus Seperti Seperti Mau bikin Yesus Jadi Najis Seperti dia Sekali lagi Pertanyaannya Kenapa Dia berani Melakukan ini Dan kenapa Yesus Kenapa Yesus Kita bisa Asumsi Kita percaya Pasti orang ini Sudah pernah mendengar Tentang Yesus Ini bukan Perjumpaan pertama Begitu ya Terus baru dia Tahu Yesus itu Oh Yesus Terus dia baru Cari tahu Yesus Dia Kemungkinan besar Dia sudah mendengar Yesus itu Siapa Yesus Yang membuka Table fellowship Bukan cuma Dengan Ahli taurat Dan orang-orang Farisi Tapi Yesus Yang juga Membuka Table fellowship Bagi perempuan Yang berdosa Dia pernah mendengar Yesus Yang bukan cuma Bersekutuh Hanya dengan Orang-orang Yang dianggap Selevel Dengan dia Saja Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Tapi Yesus Juga bisa Membiarkan dirinya Dijama oleh Perempuan yang berdosa Kita sudah bahaskan Bagian itu Kemungkinan besar Dia tahu Cerita ini Maka dia Berani menjama Yesus Kalau Yesus Saja memberikan dirinya Dijama oleh Perempuan berdosa Sama sekali Tidak layak Untuk berurusan Dengan Yesus Saya mungkin Siapa tahu Kenajisan saya Ini juga bisa Diterima oleh Yesus Maka saya Jama saja Saya pegang Cumba Dan betul Seketika itu Berhentilah Pendarahannya Tapi ceritanya Klimaksnya Bukan ada di sini Sekali lagi Bukan di dalam cerita Kesembuhan Dia jama Lalu kemudian Menjadi sembuh Kalau cerita Klimaks ada di situ Ya sudah Lukas bisa langsung Mengakhiri di situ Di ceritanya Seperti dia Seringkali menulis Maka melihatlah Orang banyak Dan mereka Bersuka cita Memuliakan Allah Selesai N45 Selesai Tapi ini Baru mulai Kemudian Yesus Tanek Siapa Yang menjama aku Yesus Waktu tanek Siapa yang menjama aku Itu bukan berarti Dia tidak tahu Kita tahu Yesus itu Maha tahu Dan dia punya akses Kedalam kemahatauan itu According to his divine nature Waktu Yesus Bilang Siapa yang menjama aku Ini ada sesuatu Yang mau diajarkan Di sini Ada sesuatu Yang mau di sharingkan Waktu Yesus mengatakan Siapa yang menjama aku Itu bukan Menyatakan His ignorance Dia ini tidak tahu Terus kemudian Dia mau cari tahu Supaya dia di inform Sebetulnya siapa yang menjama dia Tidak Seperti di dalam bagian-bagian lain Kita juga membaca Waktu Yesus Melakukan Misalnya di dalam Yohanes Dia dikatakan Di situ Ada keterangan redaksional Daripada Yohanes Mengatakan Dia sengaja melakukan itu Untuk menguji iman mereka Menguji Kalimat pertanaan Dilontarkan oleh Yesus Bukan karena Yesus tidak tahu Bukan karena Yesus mau cari tahu Dia sudah tahu Tapi dilontarkan juga Di dalam bagian yang dicatat Dalam Injil Yohanes Karena Yesus mau menguji iman Daripada orang-orang yang ada di sana Di dalam bagian ini Memang bukan di dalam persoalan Mau menguji iman Bukan Tapi melalui pertanyaan ini Yesus ingin Men-sharingkan Apa yang sebetulnya Sedang terjadi Di dalam diri Perempuan ini Sudah perhatikan ya Perempuan ini Begitu rendah hati Sebetulnya kalau mau dibilang Dia cut queue Juga tidak cut queue Karena dia dengan diam-diam Dia bukan Tiba-tiba waktu Yesus ngomong Sebentar, sebentar, sebentar Itu anak cuma mau mati Saya ini Sudah 12 tahun Kayak begini Najis Saya lebih penting Persoalan ya Begitu ya Saya dulu, saya dulu Yesus Kita tidak baca cerita Seperti itu disini Perempuan ini dengan Diam-diam Dengan tersembunyi Dia menjama Jumbai-juban Tidak mau ngerepotin Sama sekali Sangat tahu diri Bahwa Yesus ini sedang dibutuhkan Oleh Yairus Jadi kalau mau dibilang Interupsi Juga bukan dia Yang menginterupsi Yesus yang sebetulnya Bikin lama ini Yesus bukan dia Kan dia gak ngapa-ngapain Dia diam-diam Menjama Jumbai-juban Lalu terus dia berhenti Waktu berhenti Ya sudah dia bersyukur Begitu kan Dia selesai Dari sisi dia Tapi dari sisi Yesus Belum selesai Yesus ingin Melanjutkan cerita ini Dengan menanyakan Siapa yang menjama Aku Siapa yang menjama Aku Lalu gak ada yang Berani mengakui Disana ya Gak ada yang mengakui Perempuannya juga tidak Saya tertarik bagian ini Karena Sudara perhatikan disini Perempuan ini bukan Gak ada kelemahan Kalau sudara kejar Kenapa dia gak jujur Ya memang ada semacam Ketidakjujuran Atau katakanlah Bukan ketidakjujuran Tapi ketakutan Ya kan Yesus ini Tentanya Tapi dia gak mau mengakui Siapa disini Tapi dia diam Ini mirip seperti Misalnya ini Ini saya hilang Terus ada orang yang Ngambil Siapa disini Terus semuanya diem Nah itu kan gak jujur Berarti kan sudah Orang bener-bener Hilang disini Terus abis itu Ada yang ngambil sebenarnya Tapi diem-diaman Nah ini kan semacam Mengatakan Ketidakjujuran Meskipun Ya Yesus Yesus hilang apa sih Yesus gak hilang Itu kuasa Yesus kan gak bisa Hilang kuasanya Begitu ya Meskipun disini Dia mengatakan Ada kuasa yang keluar Ada kuasa keluar Mengalir dari diriku Tapi kita tahu Yesus gak akan Kehilangan kuasa Karena di jama Seperti itu ya Tapi poin saya Adalah Perempuan ini Bukan Perempuan yang Mengalami mujizat Karena dia gak punya Kelemahan sama sekali Karena imannya Begitu sempurna Tidak Saya pikir kita Mesti belajar dengan Statement yang sederhana Ini Yang bisa sangat mengganggu Tuhan itu Memakai dan Memberkati orang-orang berdosa Ada orang yang gak bisa Terima loh Ada orang yang gak bisa Terima ya Kalau hamba Tuhan Punya kelemahan ini Dan itu Susah Sebenarnya poinnya Kan sederhana ya Tuhan itu pakai orang-orang berdosa Do you have any problem Tapi ada orang yang bisa Punya problem Itu di dalam Warview yang dipikir Kalau Tuhan memakai seseorang Orang itu harus perfect Mana ada orang perfect Gak ada Tapi ini bukan excuse Supaya kita terus hidup Di dalam dosa Dan memelihara Kelemahan kita Tidak Tapi sekali lagi Poinnya mau dikatakan Perempuan ini Mengalami mujizat Mengalami Jamahan Daripada Tuhan Mengalami kuasa Tuhan Bukan karena Karena imannya dia sempurna Dia betul-betul orang biasa Orang biasa yang juga bisa Ada ketakutan Dan sebagainya Gak berani mengakui Lalu Petrus disini Yang mewakili Petrus yang memang seringkali Spontan jawabannya itu Petrus bilang Guru Orang banyak mengerumui Dan mendesang kau Maksudnya apa Lu tanya siapa yang menjama Orang banyak Kayak begini Sebelahmu ada banyak Lu tanya siapa yang menjama Ada satu terjemahan yang menarik Ada terjemahan menarik Terjemahan yang agak bebas Terjemahan Inggris Terjemahan daripada NIB Saya bacakan ya Ini Masih pun agak bebas Tapi capturing Dengan tepat spirit Yang dikatakan oleh Petrus Yaitu begini There is a large crowd Pressing around you Of course Someone touch you Ini ada orang Desa-desaan disini Lalu lu tanya Siapa yang menjama Ya banyak yang menjama Ya ini Ya ini Ya ini Terus mereka jamannya Gantian Terus mereka kegeser Nah sekarang yang disini Masuk ya Dia yang jadi menjama Lu tanya siapa yang menjama Lu gak lihat Disini ada banyak orang Begitu loh Ya pasti loh Ada yang menjama kamu Tapi Yesus bukan tanya itu Yesus bukan Siapa yang sedang bersenggolan Dengan saya Yesus tanya Siapa yang menjama aku Karena ada kuasa Yang keluar dari diriku Ada perbedaan Orang yang menjama Yesus Dengan intentional And personal Dengan orang yang Sekedar bersinggungan Dengan Yesus Orang bersinggungan Dengan Christianity Oh banyak sekali Bersenggolan sama Christianity Bersenggolan sama iman Kristen Bersenggolan dengan Injil Bersenggolan dengan gereja Banyak sekali orang Kayak begitu Orang kayak begitu Mungkin juga datang ke gereja Tapi imannya itu Bukan iman yang personal Itu cuma iman senggolan Doang Iman senggol Karena kelihatan Seperti mengikut Yesus Ada banyak orang Crowded dan sebagainya Petrus bilang Semua orang Menjama engkau Yesus gak bilang Jaman yang itu Siapa yang menjama aku Secara pribadi Ada orang yang Menjama aku Di dalam iman Di dalam pengharapan Di dalam Pergumulannya Ada orang yang Seperti itu Saya gak ngomong crowd ini Crowd ini berbeda Dengan satu orang itu Siapa orang itu Waktu Yesus Tanya kalimat ini Seperti kayak Yesus Gak rela Kuasannya keluar Begitu Ini Seperti kayak Sudara Sudah Apa Isi Apa itu Bensin sudah penuh Terus bisa kurang 10 liter Siapa yang nyolong Bensin saya Kira-kira Karena barusan Diisi Kok sekarang Langsung kurang Seperti kayak nuansa Nah ke situ Tidak Itu pikiran paranoia Termasuk juga Waktu kita membaca Respons Daripada perempuan ini Sebenarnya Dia juga Sekali lagi Bukan tanpa kelemahan Dia juga ada Semacam paranoia Kita mengatakan Perempuan itu melihat Perbuatan itu ketahuan Wajilah kak Ketahuan ini Saya tadi diam-diam Saya pikir saya sudah Diam-diam ini Diam-diam Mau dapat Kuasa kesembuhan Sekarang ketahuan juga Memang orang ini Kayaknya banyak tahun Jadi terus Akhirnya dia datang Gemetar Tersungkur Di depannya Menceritakan kepada Banyak orang Kepada orang banyak Apa sebabnya Ia menjambah dia Dan bahwa Ia seketika itu Juga menjadi sembuh Jawaban Yesus itu Surprisingly Waktu kita Surprisingly Stated Hai anakku Imanmu telah Menyelamatkan engkau Kalau kita yang ada Di sana Lain kali jangan gitu lagi Lain kali jangan gitu lagi Karena itu Gak jujur Kalau mau minta tolong Minta tolong Jangan nyolong-nyolong Kayak begitu Gak seneng saya Jadi ngomong aja Memangnya gue pelit Pasti gue akan tolong Tapi lu jangan Diam-diam Masuk ke rumah Kiriran gue gak ada di rumah Ambil-ambil barang Gak bisa kayak begitu Sesiap dihukum Begitu ya Tapi bukan Yesus gak mengatakan itu Berarti motivasi Daripada Yesus Itu bukan Mau menegur Perempuan ini Bagaimana bisa Kok engkau menjama Diam-diam Sampai keluar Kuasa Daripada diriku Bukan itu Yesus mau kejadian ini Story ini Ini harus di-share Kepada orang banyak Lihatlah iman Daripada perempuan ini Sekian banyak orang Dari tadi Banyak bersenggol-senggol Gak ada satupun Yang menjama aku Seperti perempuan ini Gak ada yang datang Kepadaku Dengan pergumulan Seperti perempuan ini Kecuali Yairus Yang tadi datang Kepada Tuhan juga Tapi The crowd tadi The crowd Orang banyak Bersenggol-senggolan Bersentuhan dengan Yesus Mereka puas Dengan pengalaman Bersentuhan Bukan pengalaman Menjama Yesus Secara pribadi Secara daring Seperti ini Dengan nekat Ini iman Seperti ini Yang akhirnya dipuji oleh Tuhan Imanmu telah menyelamatkan kau Pergilah dengan selamat Yesus bukan Mau menegur Dan mempersalahkan Perempuan ini Yesus sedang Mau mengumumkan Lihatlah perempuan ini Iman Silahkan belajar Daripada perempuan ini Hai engkau Orang banyak Termasuk juga Petrus Yakobus Yohanes Petrus yang tadi Salah menasehati Gimana lutahnya Orang menjama Yesus pasti semuanya Menjama Salah Yesus gak bilang itu Petrus silahkan belajar Ini ada orang Menjama saya Secara pribadi Di dalam pergumulannya Israel harusnya Seperti ini Gereja harusnya Seperti ini Menjama Yesus Menjama Yesus Berani keluar Daripada kenajisan Bukan terus Habis itu Ya saya memang Najis Berdosa Penuh dengan Kelemahan Ya itu seperti Kayak rendah hati Tapi itu bukan iman Itu bukan iman Saya bukan Orang itu Saya gak sempurna Saya memang Orang yang berdosa Saya miskin Saya gak bisa apa-apa Ya sudah Ya sudah memang Berdosa miskin Gak punya apa-apa Kalau kita terus Mempermuliakan Kelemahan kita Ya sudah Terimalah seperti Yang kelemahan Yang kau permuliakan Itu Tuhan gak tertarik Dengan kalimat-kalimat Seperti itu Kelihatan seperti Rindah hati Tapi itu Bukan iman Iman daripada Perempuan ini Melihat diri Memang saya najis Najis Saya tahu Saya bukan gak tahu Saya najis Saya akan sentuh Orang ini Sepertinya Kalau menurut Cerita-cerita belakang Ini orang Gak terganggu Dengan kenajisan Itu iman yang Luar biasa Dia ingat Perempuan itu berdosa Tapi Dia bisa menyekah Yesus dengan rambutnya Siapa tahu Saya orang najis Saya juga boleh Menyentuh dia Dan jadi ada Sesuatu kali ya Karena kalau Saya menyentuh Orang lain Saya biasanya diusir Karena orang lain Tahu Kalau saya punya Pendarahan Yang gak bisa sembuh Orang lain Selalu menghindari saya Kadang-kadang Saya gak sengaja Jalan kesentuh Sama orang lain Orang lain ngamuk sekali Apalagi yang tahu Kalau saya ini orang najis Dia ngamuk Saya diusir langsung Karena orang itu Langsung harus Pakai upacara pentahiran Untuk menahirkan dirinya Lalu saya selalu Dihindari orang seperti itu Tapi orang ini Kayak lain Yang namanya Yesus ini Sepertinya berbeda Saya menjama dia Saya coba Saya mau menjama dia Iman seperti ini Iman yang Yesus mau ajarkan Kepada the crowd Orang bana yang ada di sana Iman yang pribadi Iman yang personal Iman di tengah-tengah pergumulan Ketakutan ditolak Tapi tetap berani menjamah Itu Iman Iman yang sejati Di dalam gambaran ini Cerita sih bagus Sampai sini Tapi kemudian 49 Benar Anak perempuan itu mati Gara-gara urusan ini Jadi mati sekarang Terlambat Waduh sudah bisa bayangkan Di situ ya Berapa Kacauna itu Jiwana Yairus Memang Alkitab Gak terlalu mencatat Tapi saya pikir cukup normal Waktu kita menafsir Yairus ya Itu pertama Dia bisa sangat kecewa Kepada Yesus Aduh Saya sudah ngomong duluan Yesus ini gak ngerti ya Anu apa Q number itu kan jelas Sebetulnya saya duluan Terus abis itu Dia ngelain-ngelain Dulu balik ke saya Setelah toh sekarang jadinya Pertama dia sendiri jengkel Sama Yesus Kecewa mungkin ya Tapi Kepada perempuan itu Dia mungkin bukan kecewa lagi Dia bisa marah Luar biasa Gara-gara Lu ini ya Lu memang sembuh Sembuh sih baik Anak saya jadi mati Lu sembuh ya That's good for you It's bad for me Kamu beruntung Saya Saya Rugi Saya akhirnya Mendapatkan malapetaka Gara-gara Tuhan Menolong kamu Ini pembentukan yang sulit Sulit deh Waktu Waktu kita Depending Jawaban doa Kita depending Waktu pergumulan kita Itu solusinya Depending oleh Tuhan Jawabannya depending Lalu Tuhan menyelesaikan Yang lain dulu Dan bukan cuma Tuhan Yang menyelesaikan yang lain dulu Gara-gara itu jadi mati Anak ini jadi mati Anakmu sudah mati Jangan lagi Engkau menyusah-nyusahkan guru Alkitab gak mencatat sama sekali Reaksi daripada Yairus Roh kudus gak memimpin Lukas untuk mencatat bagian ini Jadi kita gak tahu Tapi kita cuma bisa Merekonstruksi secara Manusiawi saja Yang dicatat oleh Lukas Yang disatat oleh Lukas adalah Perkataan Yesus Kepada Yairus Jangan takut Percaya saja Anakmu akan selamat Yesus sekali lagi Meneguhkan iman Daripada Yairus Dan sekali lagi Bukan cuma Yairus Tapi semua orang Orang banyak Yang ada di situ Ini Sama seperti Perempuan itu Sudah mendengar cerita Tentang Yesus Agaknya mendasari Dia bisa berani Beriman Untuk menjamah Yesus Bukan tanpa Cerita yang dia Dengar sebelumnya Disini seharusnya Orang banyak ini Dan juga Yairus Baru saja Menyaksikan bagaimana Yesus bisa Dengan kuasanya itu Overcome Kenajisan Yang najis Sekarang jadi Bukan Yesus Jadi najis Bukan Tapi yang najis Jadi tahir Dengan perjumpaan Relasi dengan Yesus Kalau saya boleh Sedikit balik lagi Kepada Tadi Kenapa Yesus Perlu mengumumkan Perlu mengumumkan Karena persoalan Relasi ini Relasi ini kompleks Bukan cuma Relasi antara Perempuan ini dan Yesus Kalau cuma Perempuan ini dan Yesus Dia sudah beres kan Sudah beres Dia sudah Sudah menjamah Yesus membiarkan Kuasanya itu keluar Berarti Yesus sudah approve Jamahan itu Jadi sudah ada relasi Dengan Yesus Tapi Tidak berhenti disini Relasi Relasi itu Bukan cuma Antara Saya pribadi dan Yesus Atau saya dan Tuhan Saya dan Bapak Dan alat ritunggal Tapi juga Saya dan sesama saya Yesus perlu Mengumumkan Bahwa Orang ini Sekarang sudah Tahir Dan silakan Berrelasi kembali Dengan perempuan ini Yesus sudah berrelasi Terlebih dahulu Dengan perempuan ini Tapi Yesus perlu Mengumumkan Seperti Yesus juga berkata Kepada Sepuluh orang kusta Setelah disembuhkan Tunjukkan dirimu Kepada imam Penting bagian itu Mereka Di tengah-tengah jalan Menjadi sembuhkan Tapi kenapa Yesus bilang Mesti tunjukin Kepada imam Karena ini perlu Pemulihan Horizontal Bukan cuma Pemulihan vertikal Tapi pemulihan Horizontal Perempuan ini Sekali lagi Sudah sering ditolak Sudah sering dihindari Sekarang Yesus mengatakan Silakan Engkau boleh Berrelasi lagi Dengan umat Allah Dan umat Allah Silakan terima Perempuan ini Dia tidak lagi Najis Karena sudah Saya sembuhkan Yesus mengumumkan Yesus mengumumkan Ini seperti mirip Dengan perumpamaan Tentang pelita Yang kita renungkan Beberapa minggu sebelum Tidak ada orang Yang menyalahkan pelita Lalu menutupinya Dengan tempayan Atau menempatkannya Di bawah tempat tidur Tetapi Yang menempatkannya Di atas kaki dian Supaya semua orang Yang masuk ke dalam rumah Dapat melihat cahaya Sudah perhatikan Dari sisi perempuan ini Dia melakukannya Di dalam ketersembunyian Dia tidak ada motivasi Untuk showing off Begitu Lihat semua sini Imanku yang besar Saya sembuh Kalian semua Belajar daripada saya Iman saya ini besar Saya ini menjama dengan personal Tidak ada cerita itu Tapi Yesus yang mengangkat Itu pelita itu Ditaruh di kaki dian Supaya semua orang melihat Yesus yang mengumumkan Ini kesaksiannya Harus didengar oleh semua orang Dari sisi perempuan Dia melakukannya Dengan tersembunyi Iman itu Sesuatu yang personal Tapi bukan berarti Privat deh Karena Tuhan Tidak akan membiarkannya privat Tuhan akan mengumumkan Tuhan akan menyaksikan Nah ini Kalau sudah melihat Di dalam cerita berikutnya Ada gambarnya agak paradoks Di situ Karena waktu Waktu Yesus Di sini Mau membangkitkan Anak yang sudah mati Ini Dia cuma mengajak Petrus, Yohanes, Jakobus Dan kedua orang tua Daripada Anak perempuan ini Ada yang di-share Ada yang di-share Semua orang mesti tahu Jadi di sini Yesus membatasi Ini saling melengkapi Satu dengan yang lain Tapi sebelum saya masuk ke situ Kita membaca lagi Di dalam ayat yang Ke-50 Waktu Yesus mengatakan Jangan takut percaya saja Anakmu akan selamat Yairus Ini dikuatkan Dengan 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 Double Kesaksian Pertama peristiwa Perempuan yang ditahirkan Yang kena jisah Yang gak bisa mengalahkan Kuasa Kristus Tapi juga Yesus mengatakan sekali lagi Jangan takut percaya saja Anakmu akan selamat Kuasa firman Jadi ada Kesaksian daripada perempuan ini Dan ada kuasa firman Dua-duanya Lalu Kemudian Waktu mereka tiba Di rumah Yairus Yesus gak memperbolehkan Seorang pun ikut masuk Dengan dia Sekali lagi Kecuali Petrus, Yohanes, Jakobus Dan kedua orang Tuhan Kenapa Kenapa gak semua orang Aja melihat Kenapa gak di-share Seperti tadi Karena kalau saudara membaca Gak semua orang memang layak Gak semua orang layak Berbagian Untuk menyaksikan Kuasa Tuhan Di dalam bagian ini Saudara perhatikan Waktu disitu dicatat Semua orang menangis Meratapi anak itu Waktu Yesus berkata Jangan menangis Ia tidak mati Tetapi Tidur Mereka menertawakan dia Mereka menertawakan dia Sebagai orang yang Mungkin sinting kali Ini gendeng Ini orang yang gak bisa Comes to terms dengan realitas Orang yang Hidupnya penuh dengan ilusi Orang mati kok Dibilang tidur Mungkin dia teman baik Atau bagaimana Gak bisa terima kenyataan Bahwa teman baiknya mati Atau apa sih Sebenarnya ini orang gila Maka orang-orang itu Menertawakan dia Saya baca di dalam komentari Ternyata Apa itu Penangis-penangis profesional Sudah terjadi Sejak zaman dulu Bukan cuma sekarang Sudah tahu ya sekarang Orang kalau mati Dalam kebudayaan Kepercayaan tertentu Bisa sewa orang Jadi penangis profesional Itu Hebat juga Bisa main drama Penangis profesional Kita sendiri yang Anggota keluarga Yang ditinggalkan Gak tentu bisa menangis Di dalam waktu Setiap kali kita mau Tapi ini ada orang Yang skillnya tinggi sekali Bisa menangis Kapanpun dia mau Lalu kita tinggal bayar Kasih uang Kalau kita gak bayar Lebih nangis lagi Jadi memang masih bayar Ini penangis-penangis profesional Pantes saja mereka bisa tertawa Kan sebetulnya tertawa Di dalam keadaan juga Kayak begini Kan gak cocok sama sekali Kenapa mereka bisa tertawa Ya mungkin karena mereka Memang penangis profesional Nangis-nangis Nangis sebetulnya gak benar-benar sedih Maka waktu Yesus bilang Dia sebetulnya gak mati Tapi tidur Mereka langsung tertawa Karena memang nangisnya gak sincere Nangisnya nangis palsu Mereka menertawakan dia Karena mereka tahu Bahwa anak itu telah mati Ini orang Juga sedikit menghalangi Kerjaan kita Kalau anak ini gak benar-benar mati Akhirnya kita bisa jadi Gak dapat gaji Maaf ya Ternyata gak mati Jadi lu jangan nangis Kita gak bisa bayar Karena sebenarnya dia gak mati Waduh celaka Gak dapat income Maka mereka menertawakan Yesus Menertawakan Yesus ditertawakan Ya gak apa-apa Manusia berhak menertawakan Menertawakan Yesus Manusia berhak menertawakan Injil Tuhan memberikan Kemungkinan itu Manusia itu moral being Yang punya kebebasan Silahkan kamu menertawakan Tapi kamu gak akan Berbagian di dalam Pekerjaan Tuhan Mereka bukan orang-orang Yang diundang masuk Yang diundang masuk Yang diundang masuk itu adalah Petrus, Yohanes, Jakobus Dan kedua orang Kedua orang tua Daripada anak itu Lalu sudara Perhatikan disini Ayat 54 Mengatakan Yesus Memegang Tangan anak itu Sudara kalau baca Di dalam perjanjian lama Itu Kenajisan tadi Perempuan pendarahan Itu najis Mesti tunggu Selesai periodenya Baru ada pentahiran Setelah itu Dia gak najis lagi Tapi perempuan ini Najis terus Nah ini another Kenajisan Orang mati Mayat Itu gak boleh disentuh Orang menyentuh mayat Itu langsung najis Langsung najis Tapi Yesus Disini saya pakai Bahasa provokatif Menajiskan dirinya sendiri Dia pegang mayat Itu pasti sesuatu yang Horrible and terrible Orang yang mengerti Torah Itu kan kaget sekali Gila ini orang Begitu ya Kita semua hati-hati Supaya gak terlalu dekat Supaya jangan kesenggol Tapi ini orang malah pegang Tangan Sudah perhatikan Disitu tadi ada Perempuan ini Menyentuh Yesus Disini Yesus yang menyentuh Ada dua gerakan Yang sama-sama diakomodit Di dalam cerita Lukas ini Sehingga kita Gak bisa one-sided Di dalam cerita kita Hanya menekankan Asimetri Saya sudah pernah sharing Kepada saudara Itu cerita parable Tentang Domba yang hilang Gembalan yang mencari Lalu tentang Uang minah yang hilang Yang mempunyai uang Mencari Tapi waktu anak yang hilang Kita gak membaca Gambaran bapaknya Mencari Sampai Enggak kan Anak yang kembali Kepada bapaknya Kita gak harus terganggu Dengan gambaran Paradoks seperti ini Gak harus terganggu Karena ini Alkitab Masa terganggu dengan Alkitab Kalau perlu koreksi Teologi kita yang terlalu one-sided Dia koreksi saja Ini Alkitab Tapi lagi pula Kita juga menjelaskan Bukan berarti Perempuan ini menjama Menjama Yesus Itu secara random Tanpa ada Pemikiran dan pertimbangan Apa-apa Kita tadi sudah mengatakan Sangat mungkin Dan kemungkinan besar Dia sudah pernah mendengar cerita Tentang Yesus Jadi dia memberanikan diri Menjama Sudah ada iman Iman itu selalu dibangun Berdasarkan Pengenalan tentang Kristus Begitu kan Kalau gak Itu cuma sekedar Sugestik keyakinan saja Tapi bagian ini Anak ini gak mungkin Bisa pernah Menjama Gak mungkin Gak mungkin Bisa ada inisiasi Dia mati Mati itu Begitu pasif Sudah gak ada lagi Kemungkinan berrelasi Maka Yesus yang datang Menjama Dia memegang Anak itu Yesus membangkitkan Relasi ini Dan Anak itu Bangun Anak itu Bangkit Lalu Yesus Menyuruh orang Untuk memberi makan Orang Orang tuanya Jadi takjub Ini gak seperti Kebiasaan Lukas Dimana seringkali Dikatakan Dan orang Banyak yang Melihat itu Mereka semua Takjub Dan maka Mereka semua Memuji Allah Kan seringkali Kayak begitu Cerita mujizat Di dalam genre Lukas Tapi disini Takjublah orang tua Anak itu Tetapi Yesus Melarang mereka Memberitahukan kepada Siapapun Juga apa yang terjadi Itu Mirip sekali dengan Profil teologi Markus Kerahasiaan Kemesiasan Kristus Jangan disebar Tadi Yesus Lihatlah iman Disebar Lihatlah iman Daripada perempuan Tapi disini Jangan memberitahukan Kepada siapapun Apa yang terjadi Mengapa Bisa ada beberapa Interpretasi Saya ambil satu Satu saja Untuk saya Paling convincing Adalah Karena ini Sebenarnya adalah Satu peristiwa Seharusnya menunjuk Kepada kebangkitan Kristus Ini antisipasi Antisipasi Tentang cerita Kebangkitan Kristus Yesus Mati pun Belum Mati pun Belum Sudah bicara Tentang kebangkitan Nanti orang Bisa kacau balo Saya mengerti Orang bisa Salah mengerti Waktu Yesus Naik ke atas Kayu salib Orang pikir Ini semua Cuma sandiwara Begitu Ini Wintar Dia akan Lompat Dari inilah Salib-salibnya Pasti akan kacau Semua Lalu orang Di semua Akan gosong Kena api Dari sorga Orang bisa Salah mengerti Tentang penderitaan Yesus Kirain Gak real Begitu Jadi disini Depending Jangan Memberitahukan Kepada siapapun Juga Apa yang terjadi Itu Cerita kebangkitan Intinya Core Pusatnya Bukan Pada orang Yang dibangkitkan Itu sendiri Ini adalah Pendahuluan Kecil saja Terhadap Cerita kebangkitan Kristus Yang seharusnya Menjadi Fokus Cerita penyembuhan Cerita mujizat Cerita orang Yang najis Jadi gak Najis lagi Itu bukan Di dalam Arti Mesis paling penting Lihatlah Yesus bisa Menyembuhkan Engkau Bukan itu Poin utamanya Poin utamanya Adalah Senajis Apapun Gak bisa Menghalangi Kuasa Kristus Israel itu Najis Israel itu Seperti perempuan Yang pendaraan 12 tahun Gak ada Yang bisa Sembukan Itu Israel Itulah Manusia Itulah Saudara dan Saya Kita ini Seperti perempuan Ini Yang najis Sebetulnya Di hadapan Tuhan Tapi kuasa Tuhan Gak bisa Terhalang Dengan Kenajisan Kita Tuhan Akan Mentahirkan Kita Demikian Juga Anak Ini Ini mati Lebih lagi Bukan Cuma Najis Tapi Mati Dan Menajiskan Di dalam Keadaan Yang gak Bisa Berelasi Sama Tuhan 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 Membangkitkan Relasi Itu Mengangkat Anak Ini Menyentuh Dia Memulihkan Relasi Relasi Dengan Tuhan Dan Relasi Dengan Orang Tuhan Dan Relasi Dengan Orang Banyak Kematian Ketidakhadiran Relasi Pejemuhan Kudus Ini Bukan Meaningless Ini Bukan Cuma Roti Anggur Terus Selesai Cuma Ritual Belaka Tidak Ini Pemulihan Relasi Kita Waktu Makan Roti Kita Minum Cawan Ingat Relasi Kita Dibulakan Oleh Tuhan Dan Tuhan Mau Relasi Kita Dengan Sesama Kita Juga Pulih Semuanya Semuanya Karena Yang Vertikal Bukan Tanpa Yang Horizontal Seperti Perempuan Ini Dikembalikan Kepada Orang Banyak Lihatlah Iman Aku Sudah Mentahirkan Dia Sekarang Kamu Harus Terima Tidak Takut Bersentuhan Lagi Dengan Dia Dan Anak Ini Dari Ketidak Mampuan Brelasi Sedikit Karena Dia Memang Mati Yesus Membangkitkan Lagi Yesus Memulihkan Relasi Orang Hidup Itu Brelasi Selagi Kita Hidup Kita Bersyukur Kita Bisa Brelasi Waktu Kita Mati Kita Bisa Brelasi Kita Akan Relasi Dengan Yang Lagi Kita Kita Tahu Mati Bukan Akhir Dari Sesuatu Tapi Kalau Membaca Di dalam Tulisan Orang Perjandian Lama Di dalam Keterbatasan Mereka Memahami Kehidupan Setelah Kematian Mereka Takut Sekali Mengalami Kematian Mereka Mau Masuk Dunia Orang Mati Itu Mereka Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Jangan Masukkan Aku Kedalam Dunia Orang Mati Kenapa Ada Ketakutan Terhadap Kematian Karena Mereka Tahu Kematian Berarti Berhentinya Relasi Di dalam Kematian Orang Tidak Memuji Tuhan Lagi Karena Ada tulisan Tulisan Seperti Itu Di dalam Kebinasaan Siapa Yang Memuji Engkau Tuhan Mana Ada Relasi Di dalam Ketidak Mengertian Mereka Tapi Kita Tahu Yesus Memberikan Kepada Kita Kehidupan Yang Kekal Mulai Disini Dan Sekarang Karena Menurut Yohanes Hidup Yang Kekal Itu Hidup Yang Mengenal Kristus Yang Diutus Oleh Bapak Bapak Yang Mengutus Anak Ke Dalam Dunia Itu Kehidupan Kekal Kehidupan Kekal Pemulihan Relasi Kita Sebagai Orang Orang Najis Dengan Bapak Dan Pemulihan Sesama Kita Kiranya Tuhan Menolong Dan Memberkati Kita Semua Mari Kita Masuk Di Dalam Doa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Firman Tuhan Kami Memohon Supaya Engkau Yang Menghidupkan Firman Mu Di Dalam Kehidupan Kami Masing-masing Di Dalam Hati Kami Di Dalam Keseharian Kami Di Dalam Kehidupan Kami Berilasi Dengan Sesama Kami Dalam Kehidupan Kami Berdagang Berbisnis Di Kami Studi Seluruh Aspek Kehidupan Kami Kami Mohon Supaya Firman Mu Boleh Bertumbuh Firman Menguasai Diri Kami Secara Sepenuhnya Terima kasih Tuhan Demi Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Bersyukur Amin